Intro Halo semua, selamat datang di video edukasi kita tentang teori behaviorisme dari Sekinan Dalam video ini, kita akan menjelaskan konsep-konsep utama dari teori ini dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari B.F. Skinner adalah seorang psikolog, behavioris, penulis, dan filsuf sosial Amerika yang sangat berpengaruh Lahir pada 20 Maret 1904 dan meninggal pada 18 Agustus 1990 Ia dikenal karena karyanya dalam mengembangkan teori behaviorisme dan penelitiannya tentang pengkondisian operan Karya-karya utama oleh Skinner Yang pertama adalah The Behavior of Organisms pada tahun 1938 Karya utama pertama Skinner yang menguraikan prinsip-prinsip pengkondisian operan Karya yang kedua adalah Walden True pada tahun 1948 Novel utopia yang menggambarkan komunitas yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip behaviorisme Karya Skinner memiliki dampak besar pada psikologi, pendidikan, dan modifikasi perilaku Teorinya telah diterapkan dalam berbagai bidang termasuk perawatan kesehatan mental, latihan hewan, pendidikan, dan manajemen perilaku organisasi Behaviorisme adalah cabang psikologi yang menekankan pengaruh lingkungan terhadap perilaku Skinner, seorang psikologi terkenal, memperkenalkan konsep penguatan dan hukuman untuk menjelaskan bagaimana perilaku dapat dibentuk Penguatan sendiri adalah proses bagaimana perilaku yang diinginkan diperkuat dengan memberikan reward atau menghidupkan stimulus yang tidak menyenangkan Misalnya, pada contoh video ini Memberikan permain pada anak setelah dia menyelesaikan pekerjaan rumahnya adalah bentuk penguatan positif Atau bisa dengan memberikan reward lain seperti susu, jajanan, atau apapun yang mereka suka Hukuman adalah proses untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan memberikan stimulus yang tidak menyenangkan Atau mengambil stimulus yang menyenangkan Contohnya, pada video ini Menghentikan akses bermain video game jika anak tidak patuh adalah bentuk hukuman negatif Atau memberhentikan mainan mereka dan mengambilnya agar mereka tahu hukuman negatif Skinner juga memperkenalkan konsep operan conditioning Dimana perilaku dibentuk melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut Ini berbeda dari pengkondisian klasik yang diperkenalkan oleh softblock Dalam pendidikan, teori ini sering diterapkan dengan memberikan pujian atau reward kepada siswa yang berperilaku baik Atau mencapai hasil belajar yang baik Di kehidupan sehari-hari, teori ini bisa dilihat dalam pelatihan hewan peliharaan Dimana hewan diberi makanan sebagai reward untuk perilaku tertentu Kesimpulannya, behaviorisme dari Skinner telah memberikan dampak besar dalam bidang psikologi dan pendidikan Dengan memahami bagaimana penguatan dan hukuman bekerja Kita dapat lebih efektif dalam membentuk perilaku Sekian dari kelompok kami, semoga video ini mengedukasi kalian semua Terima kasih telah menonton video ini Jika Anda ingin belajar lebih lanjut, silakan lihat referensi yang telah orang lain sediakan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa